yo halo semuanya balik lagi sama gue amin di YouTube channel gue Amin度we daily ride aduh 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 apaannya berlangsung aja gimana gue ngalah kali ngalah aja kali ya ngalah yang waras ngalah guys ini juga simbang abang muter balik ya begitu ya mbak ya aduh mohon maaf nih mbak gue lagi opening tiba-tiba Oke hari ini jam 10.25 tanggal 12 Juni 2022 2022 gua lagi ada di daerah kebayoran lama ya daerah Bungar kebayoran lama pengen ngebahas tipis-tipis aja mengenai permotoran seperti biasa Oh f**k oke rame banget ya rame banget ada apa ya masa sekarang hari Minggu Bang udah ngemal mingguan Bang masih rame aja anjir Nah jadi kali ini gue mau bahas tentang lima komponen yang orang tuh jarang servis di motornya padahal ini penting loh menurut gua nah kita bahas bareng-bareng kita bahas bareng-bareng ya Pak kan jadi terbata-bata ngomongnya ke kita putar balik dulu di sini nah jadi ada beberapa komponen dimotor gitu kan yang kalian harus pahami dulu dan komponen-komponen itu harus diservis atau diganti secara rutin jadi bisa buat kalian-kalian kalau ke bengkel cuma terima beres aja cuma tahu ganti oli ternyata ada komponen-komponen berikut yang kalian harus pahami dan diganti secara berkala dengan lihat kanjir nah komponen pertama komponen yang pertama adalah yaitu shock menurut gua suspensi suspensi depan maupun belakang ya karena suspensi itu adalah salah salah satu hal yang klusial dalam kendaraan terutama sepeda motor dan menurut gua suspensi itu kayaknya kenyamanan lu ketika berkendara jadi ketika suspensi lu itu udah dalam tanda arti udah rusak atau harus diganti atau harus diperbaiki nah lu harus segera menggantinya karena menurut gua kenyamanan adalah hal yang utama cuy dalam lu mengendarai terutamanya lu naik motor gitu kan nah suspensi itu terbagi jadi dua ya ada suspensi depan ada suspensi belakang nah yang depan itu lu ternyata lu bisa ganti dan lu bisa servis nah di dalam suspensi depan itu ada semacam minyaknya atau oli what the fuck what the fuck apaan deh drama banget aja gua lagi bikin video juga oke lanjut ya nah suspensi depan itu ada oli nya atau ada minyaknya jadi minyaknya itu ketika lu pakai lu gunakan terus-menerus selama beberapa tahun itu bakal dia habis atau dia bakal menyusut gitu kan nah nah jadi ada baiknya lu ganti minyak oli depan lu atau perawatan shock depan itu setiap dua tahun sekali atau kurang lebih setiap 20.000 km lah kurang lebih dalam sekali ganti biasanya tuh keseringan kita ngalamin shock depan itu olinya bocor gitu bocor sebelah atau bocor dua-duanya yang mengakibatkan kadang kadang setangnya tuh agak ke kanan atau setangnya tuh agak ke kiri jadi nggak seimbang gitu karena kan dia volknya dua gitu kan jadi kalau misalkan salah satunya ada yang berlebih atau kurang dia pasti bakal agak seimbang gitu makanya harus itu harus pas gitu kan nah jadi itu yang pertama dan yang penting juga shock belakang tapi menurut gue shock belakang tuh kayaknya nggak ada yang gitu deh nggak ada yang perlu service tahu gue ya tapi nggak ada service biasanya tuh orang rata-rata diganti kedepannya entah itu pakai yang original atau pakai master master market terserah tapi basaran sih jangan yang yang nengkau ya gitu semuanya merek-merek yang middle-middle-middle range gitu kayak lumayan bagus ya untuk yang harus jangan nangkau yang terima kasih yang original dari motor juga bagus kok bagus patent untuk nah kalau shock belakang itu umurnya itu bisa sekitar 3-5 tahun 3-5 tahun ya jadi lu ganti enggak usah itu juga tergantung pemakaian sih tergantung pemakaian dan tergantung medan yang lalu setiap harinya jadi ada lebih ganti dua tahun itu shock belakangnya udah kayaknya ambles atau udah nggak enak udah keras segala macam lu yang tahu sendiri lah tapi rata-rata bisa sekitar 3-45 tahun lah itu lama lah itu karena kalau shock belakang daripada shock depan info dapat lebih rawat karena dia apa ya bermain di dua pokok itu jadi apa ya lebih sering itu baca tutup hahaha turnaik-turnaiknya maksud gue jadi lebih krusial buat dia cepat bocor dan segala macam gitu nah itu pertama menangis mengenai suspensi nah yang kedua adalah servis besar atau servis berat setelah ibaratnya tapi ada beberapa orang yang nyebutnya turun mesin ya turun mesin itu sebenarnya bukan bukan penyakit atau bukan apa ya bukan melupakan rusak banget nih bobrok motor nih rusak banget tuh terus turun mesin enggak enggak bukan gitu turun mesin itu sebenarnya perbaikan mesin dan mesin itu dibongkar dari bodi lu dari apa namanya frame rangka motor lu dilepas diperbaiki beberapa orang yang kalau motor lu jebol ngomongnya turun mesin sama aja sih baratasi turun mesin tuh kayak buat nama kalau mesin lu tuh diperbaiki dilepas dari rangkanya gitu nah service besar itu lu berapa interval berapa kali service besar itu kira-kira di 50.000 sampai 60.000 km ya which is di sekitaran 4-5 tahun penggunaan motor-motor lu dan itu disarankan untuk servis besar servis besar ya jadi apa aja di service seperti piston kitnya diganti terus seperti valve kita diganti nah buat motor-motor yang gigi kayak gua lagi kopling lu saran buat ganti kampas kopling satu set kalau emetic biasanya tuh dia di CVT nya ya di resipinya diganti seperti rollernya mungkin pembel dan segala macam di kita diganti beda kan antara diametrik sama motor gigi nah itu yang itu yang harus kalian perhatikan karena beberapa orang ada yang ngontong-ngontong motor ada tua nih udah lima tahunan lebih gitu kayak mikir ah muterku udah tua pasti udah enak jalannya enggak sebetulnya masih bisa lu perbaikin dan masih bisa jalan seperti baru lagi gitu karena memang ada perawatan rutinnya tetap orang kalau motor udah lima tahun yang kata kayak udah udah memang udah harus disutik mati gitu memang harusnya rusak enggak juga tapi lu ada perbaikan-perbaikan yang intervalnya harus lu perhatikan gitu ah pak labu merah males banget gua dem eh video gua bakal agak agak lama nih daripada video-video gua sebelumnya kayak kok mau ngobrol aja lah gua nggak mau terlalu fokus sama apa namanya tuh eh ngejelasin kontennya kayak gue pengen santai aja lah kali ini biar fun biar enjoy gitu kan dan kayak gua nggak bakal ngecut-cut banyak pengen natural aja lah videonya biar kayak historical gitu cuy apa sih historical eh ya pakai ya lu apa namanya rekam-rekam semua aja gitu kalau di cut-cut kan kayak gimana gitu ya nice gua bakal muter kemana ya Trogong kali ya Trogong kali ya belok kiri ke Trogong cuy lampu hijau hai dong guys foto gua kotor banget kalau lihat foto gua udah kotor banget gila udah seminggu lebih nggak gua cuci karena hujan mulu dan gua sibuk banget di kantor ya lagi sibuk banget jadi oke oke kita lanjut ke membawasan yang ketiga sorry tadi kita masalah sebentar nah eh yang ketiga adalah lu perhatikan full pump atau itu namanya penyedot yang jadat bahan bensir terus diarahin ke injektor lu di situ kan ada filternya ya kayak gini contohnya nih nah disitu ada filternya dan nah kadang ada beberapa orang yang ketika dia service dia hanya fokus ganti oli sama semprot-semprot di total body mending di total body bisa dia sepert-sepertnya hanya di lubang filter-filter anginnya doang sepert-sepert-sepert gitu kan biar seakan-akan total bodinya ke semprot juga gitu kan nah ini di dalam tangki bensin itu ada semacam full pump ada semacam filter bensin dimana ketika itu dulu udah lama nggak lu bersihin motor lu bakal dalam tanda arti bisa susah buat nyala atau bisa ngempos karena terlalu banyak kotoran yang numpuk disitu jadi kompresi lu bakal hilang dan segala macem gitu kan nah itu pun harus dibersihin juga minta abang-abang gue bersihin dan itu kayak gue pernah bersihin tuh digesek gua sebelumnya itu paling cuma ke Rp40.000-Rp50.000 sih enggak mahal memang memang enggak 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 semua orang tahu mengenai lu harus bersihin itu full pump sih karena beberapa orang kalau lu mau terlalu anggap susah menyala atau segala macem bilang ya akhirnya kalau lu gak businya ganti gitu kan yang akhirnya kayak mahal banget dan gesur ganti kalau sama beker bisa gitu aku juga ganti aku juga diberapa lu masih bisa entah di dalam saturnya entah itu di businya entah itu di full pump itu antara tiga itu yang lu harus coba kulik-kulik sendiri nah interval nya lu bersihin full pump itu sekitar 3-4 bulan sekali dan bagusnya kalau motor lumetik itu sekalian ketika lu bersihin CVT karena bersihin CVT biasanya kan 3 bulan sekali nah lu sekalian sama bersihin itu full pump apa namanya filter bensin lah anggaplah gitu nah itu harus lu perhatikan juga di motor Matic sama di motor gigi atau motor sport eh gue sama aja anjir benjir-benjir gue nggak diputup sama aja ada ada filter bensin juga jadi coba aja buat dibersihin nah yang keempat itu ada seal master rem atau seal master ya kalau pakai rem cakram ya bukan rem tromol rem cakram biasanya di rem depan saya sebelah kanan sama kalau di motor-motor gigi biasanya remnya yang diinjek gitu loh yang diinjek pun ada tromol dan cakram gitu kalau dia pakai yang cakram bisa dia udah tahu ada tunjukannya gitu kalau bisa yang belakang nah itu juga harus diperhatiin gitu kan rem adalah penyelamat buat nyawa kita gitu gitu jadi kalau kalian meremehkan atau tidak momentum situ kalian punya seal rem itu bahaya banget buat kalian tuh nah cara-cara lu taunya kan enggak harus sampai itu bener-bener lu ngeblom ngeram dong atau lu ngeram tiba-tiba enggak enggak apa namanya enggak ngunci bahaya gitu kan jangan nunggu jangan nunggu sampai bener-bener gak berfungsi remnya ya Nah jadi seal rem itu sebenernya ketika lu ngeram itu ada semacam karet-karet batal karet gitu yang untuk memompak lah atau menonjok itu apa namanya piston rem biar dia eh minyak itu nekan sampai ke cakram atau ke kali pada gitu kan dan itu harus kalian menter selalu sekalian ganti tuh kurang lebih sekitar 2 tahun sekali ya 2 tahun sekali atau sekitar 20.000 km nah harganya ngomong-ngomong jam kayaknya cuma sekitar 40-50.000 ya tergantung motor sama tergantung hasilnya ya Hai rata-rata segitulah under 100.000 harus hasil rem doang sama biaya pasangnya ya dan itu juga jarang orang buat apa ya namanya orang buat ganti atau service secara rutin setiap tahun atau dua tahun sekalinya gitu karena kadang-kadang nunggu sampai remnya bener-bener busuk bener-bener gak bisa ngerem baru diganti gitu kan yang secara umum sih memang rutinnya ganti kampas ganti kampas ganti kampas gitu kan tapi ada juga komponen lain yaitu sil masternya yang memang memang penting kalian harus coba cek selalu apalagi buat kalian-kalian yang sering touring jauh sering motoran jauh gitu kan kalian enggak tahu tuh ketika kalian posisinya lagi panas terus kalian sering break juga motoran siang-siang itu bisa satu jadi penyebab motor lu kayak film masternya bisa bocor gitu kan nah itu harus karena maintenance nah dia keempat nah yang kelima adalah yang terakhir menurut gua ini sebenarnya subjek tapi tadi gua doang ya gitu enggak semua orang enggak semua orang eh bukan setuju sama apa yang gue omong tapi menurut gua yang kelima ini adalah apa debak hahaha ini malah ih malah bercanda banget yang terakhir adalah lampu belakang beneran lampu belakang dikau belakang motor tuh kayak siap abang-abang itu terlalu belakang iya kalian harus ganti layak itu juga bisa dibenerin deh masih jadi menurutin deh harus diganti gitu kan kenapa gue mau gini karena gue sering banget di jalan gitu kan terutama gue malam-malam motoran jadi ngeliat orang-orang yang lampu belakang itu mati gitu aku belakang mati gitu karena mohon maaf ya kan mata gua agak-agak kalau ngeliat tuh agak-agak kurang jelas ya kurang awas jadi kadang nggak ngeliat lampu terus jaketnya hitam nggak ada reflektornya kayak gue tiba-tiba ngerek mendadak tiba-tiba depan ada motor gitu tahu menurut gua lampu belakang juga mahal-mahal banget gitu beli nggak usah yang beli yang osram deh gitu kalau kalau nggak punya duit kasih beli osram kalian beli yang bahwa lamanya 20ribuan anjir gitu kan dan itu menurutku sangat-sangat sangat membantu pengendara lain ya terutama ya buat dia waspada di depan tuh ada lu dan segala macem gitu kan karena kalau lampu belakangnya gitu kan dia mohon maaf ya gimana pengendara belakangnya jadi susah buat waspada gitu kan atau buat siaga kalau di depan ada motor dan segala macem nah ini terutama si abang nih labu belakangnya kagak ada kenyala eh si abang ya ah bagus apa perlu kebelin labu belakangnya ya tolong gitu kan nah itu sih sebenarnya Oh di mobil kanan nah sebenarnya itu aja hal-hal yang menurut gue penting dan kalian harus ganti gitu kan dan nggak nggak semua orang tahu hal-hal itu kalau menurut gue ya mungkin kalian tahu tapi gue sapa aja ya itu oke gitu kan nah oke mungkin segitu aja video dari gua semoga bermanfaatnya buat kalian atau kalian yang baru tahu semoga dapat mengikuti saran-saran dari gua atau kalau kamu kalian pakai oke atau kalian nggak pakai juga nggak apa-apa yang penting gue sudah membagikan informasi kepada kalian nah sekian aja video video dari gua semoga kalian nonton sampai habis sampai jumpa di video-video berikutnya and good bye bye thank you sampai habis ya goodbye